Sebelum memasuki ruang sidang, tim kuasa hukum Sakatatal berharap lima polisi yang terlibat dalam penanganan kasus Vina dan Eki dapat hadir. Lima polisi itu termasuk Ibtu Rudiana yang juga merupakan ayah korban Muhammad Rizky atau Eki. Saya mau banget Rudiana hadir, karena penyebab kematian ini tidak dikatakan bahwa akibat pembunuhan atau PSI datangnya hanya karena kematian tidak wajar. Kasus Vina Cirebon kembali menuai polemik usai mantan narapidana Sakatatal meyakini penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan bukan pembunuhan, seperti putusan pengadilan 8 tahun sila. Pada sidang peninjauan kembali Sakatatal Rabu Siang, Sekolok Forensik Reza Indragiri menyayangkan bukti komunikasi elektronik para terpidana soal pembunuhan tidak dimunculkan di sidang. Saya sesungguhnya sangat menunggu adanya bukti komunikasi elektronik pihak gawai yang sering kirikinya yang dilakukan oleh para terpidana pada saat itu dan oleh kedua korban. Bukti komunikasi elektronik serinci-rincinya ini mencakup siapa dengan siapa, berkomunikasi tentang apa, pada jam, menit, detik, berapa. Itu akan memberikan gambaran kepada kita tentang sebetulnya para tersangka ini betul-betul merencanakan pembunuhan atau tidak. Kalau ini pembunuhan berencana secara berkelompok, pastilah sesama mereka pasti saling kontak. Nah sayang beribu sayang, bukti komunikasi elektronik yang sesungguhnya punya nilai emas macam ini kok ya tidak dihadirkan di persidangan. Salah satu ahli yang dihadirkan Sakatatal yakni Komjen Purnawirawan Susno Duwaji meragukan perisiwa pembunuhan Vina dan Eki. Ini mengarah kepada kecelakaan dan pembunuhan kan. Saya katakan persis ini kalau kecelakaan sudah selesai, kalau pembunuhan justru ya belum selesai. Kenapa belum selesai? TKP-nya belum tahu. TKP-nya nggak ada. Karena TKP nggak ada, peristiwanya nggak ada. Karena peristiwanya nggak ada ya, pelakunya nggak ada. Nah sekarang kok ada yang ditahan di dalam atau yang dipenjarakan? Itulah peka tugasnya. Mantan kabar reskrim Komjen Purnawirawan Arief Sulistianto menjelaskan penyebab kematian dapat dibuktikan dengan visum, namun harus ada bukti yang menyertai untuk menguatkan bukti visum korban. Nyetap pedak kematian itu seperti yang dikatakan di dalam visum ada petum. Yang harus dibuktikan adalah kebenaran peristiwanya. Apakah ini pengeroyokan atau pembunuhan, katanya ada perposaan juga, atau ini kecelakaan. Nah inilah peristiwa yang sebenarnya ini yang harus dibuktikan. Apa bukti-bukti yang akan diajukan kalau memang dari pihak yang mengajukan peninjuan kembali itu ingin mematahkan apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim sampai dengan kasasi ini. Sidang peninjauan kembali Sakatatal masih bergulir. Bukti-bukti kuat diperlukan untuk meyakinkan Hakim dan membuktikan penyebab kematian Vina dan Eki. Tim Liputan, KompasTV. Hingga sidang PK Sakatatal di hari kelima ini masih membahas soal penyebab kematian korban Vina dan Eki. Bukti-bukti diperlukan untuk memperkuat temuan forensik atas sebab kematian korban. Kita bahas petang hari ini saudara bersama kuasa hukum Sakatatal Titin Priya Lianti dan juga ada guru besar fakultas hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho. Selamat sore Bu Titin dan juga Prof. Hibnu. Selamat sore Mbak, selamat sore Bu Titin. Selamat sore Prof. Baik, saya ke Bu Titin dulu. Bu Titin ini kan dari tim Sakatatal mengarahkan bahwa ingin mematahkan ya bahwa ini adalah pembunuhan tapi ini adalah kecelakaan begitu. Apa yang kemudian bukti sahih yang dibiliki oleh tim hukum Sakatatal ini untuk mematahkan alasan kematian korban ini dari pembunuhan ke kecelakaan ini? Terima kasih Mbak. Sebetulnya kan saya meyakini tidak ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sakatatal dan tujuh terpidana lainnya juga kan sejak 2016. Hanya saja dari dulu kan tidak pernah ada yang memahami masalah itu. Kemudian yang pada sidang PK kita menghadirkan juga tim menghadirkan saksi-saksi ahli dan tadi keterangan Profesor Mujaki itu luar biasa di samping saksi-saksi lain yang sudah dihadirkan. Jadi ketika kami menyerahkan nofum 1-5 yang sifatnya visual di samping nofum-nofum lain itu kan mengenai tubuh foto-foto korban di rumah sakit yang sebetulnya foto-foto itu tidak pernah dilampirkan dalam berkasakatatal. Nah ketika ahli ditanyakan oleh jaksa apakah foto-foto itu bisa dianggap sebagai nofum walaupun dipakai dari angel yang berbeda misalnya awalnya dari kiri menjadi dari kanan ternyata jawaban ahli adalah itu bisa yang penting bisa memberikan keterangan pada situasi yang berbeda. Dikontokannya ketika misalnya diambil dari kiri tidak kelihatan ada bekas luka tusuk pada goresan tetapi ketika diambil dari kanan ternyata berbeda. Nah itu. Nah yang ditampilkan sebetulnya di nofum itu adalah tidak pernah ada luka tusuk, tidak ada luka tusuk di perut eki. Dan kemudian kalau untuk tanya pemerkosaan ternyata pakaian dalam vina melekat kutuh mohon maaf dengan pembalut dan kakinya mulus. Apa iya pemerkosaan dilakukan oleh 11 orang dengan bagian tubuh yang masih sangat mulus dan pakaian dalam yang rapih gitu. Ternyata kan itu terbantahkan oleh ahli. Karena memang nofum itu tidak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. Oke baik itu yang membuat Anda yakin bahwa ini adalah kecelakaan bukan pembunuhan gitu Butitin ya. Kecelakaannya karena semua bukti-buktinya ada di flyover talun. Tubuh keduanya ditemukan di situ, darah di situ, ada setihan daging, kendaraannya juga di situ. Tidak ada di TKP kedua yang belakang showroom itu tidak ada bukti apapun. Seperti yang disampaikan ahli forensik juga. Tidak ada bukti, harusnya ada bukti karena itu lapangan, harusnya kan ada. Kotoran yang melekat, rumput yang melekat, lumpur yang melekat, tanah yang melekat, di tubuh korban, ternyata kan tidak pernah ada disebutkan dalam fisik. Oke baik, saya tahan di sana. Prof. Hibnu kalau Anda mendengar apa yang disampaikan tadi dan saya yakin Anda juga mengikuti proses sidang sakatatal ini ya. Apakah ini bisa menjadi kuat atau menguatkan bahwa ini adalah keselakaan bukan pembunuhan? Ya terima kasih. Apa yang disampaikan Butitin luar biasa. Jadi bukti-bukti yang bisa menggambarkan ya. Tapi dalam konteks pembuktian itu harus lengkap. Harus lengkap. Artinya apa? Harus didukung dengan bukti-bukti material yang bisa menjelaskan. Saya takutnya seperti itu Bu. Karena namanya suatu bukti itu harus jelas. Sehingga satu-satunya jalan yang disampaikan dengan foto-foto itu juga memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuk bisa jalan? Ada-ada bukti lain, pendukung yang lain. Pendukung yang lain mungkin bukti yang bisa memberikan mosaik lengkap. Nah ini, mosaik lengkap, titik ABC, sehingga terjadilah utuh terhadap si korban. Itu mungkin jadi. Tapi kalau potongan-potongan, saya kira perlu data dukung lain. Ini memang pekerjaan berat bagi teman-teman karena sudah 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu menurut saya gini, Pak. Kalau bisa, kalau memang seperti ini minta penasihat dukung ekshumasi ulang. Karena kalau ekshumasi ulang, tapi dengan dokter forensik yang objektif, yang independen dari berbagai hal. Karena akan melihat penyebab kematiannya dulu apa. Karena kita lihat, walaupun sudah 8 tahun, insya Allah dengan keahlian ahli forensik, dokter forensik yang ada, misalkan dari rumah sakit Bapak Punggian, rumah sakit Cerbon, rumah sakit Jawa Barat, coba melihat secara independen penyebab kematian. Kalau sudah penyebab kematian, itu titik awal untuk menentukan bahwa ini korban pembunuhan atau korban kecelakaan. Tapi kalau masih foto, agak sulit. Perlu data dukung yang lengkap lagi. Oke, Prof. Ibnu, ini untuk pengajuan ekshumasi ini, apakah pengajuan PK yang kemudian mengajukan permohonan ekshumasi ulang atau polda wajib begitu atau langsung melakukan itu? Karena kemarin kan Kapolri kan sudah menyatakan seperti itu. Jadi kalau, apa namanya, pengungkapan kembali. Kalau memang itu pohon kembali, kalau hanya berdasarkan bukti keterangan-keterangan, itu agak lemah. Karena era 8 tahun, satu-satunya yang bisa bicara adalah forensik. Karena forensik akan bicara ketika itu. Ketika itu tidak tercih, berarti 8 tahun sekarang ini. Ini yang harus kita camkan. Kalau tanpa itu, mengsior terus, Mbak. Jadi polisi yang harus langsung mengambil sikap untuk melakukan ekshumasi. Tidak perlu ada permintaan ekshumasi misalnya dari pemohon PK? Ya, karena kemenangan pengungkap perkara ada di polisi. Karena si Velo, polisilah yang harus legowo, merupakan ekshumasi lagi dengan dokter yang independen. Oke. Gabungan. Itu akan mentukan. Kalau kematian sudah ketemu, gampang itu jalan. Oke. Bu Titin, ini kan kalau tadi Prof. Ibnu mengatakan bahwa masih butuh alat bukti yang kemudian mendukung apa yang Anda inginkan, yaitu mematahkan bahwa itu adalah pembunuhan. Salah satunya ekshumasi juga itu perlu dilakukan. Apakah Sakatatal juga berencana untuk mengajukan ekshumasi ini? Kalau dari pihak kami, Mbak, barangkali kami sudah berusaha membuktikan baik dari bukti-bukti novum yang kami miliki juga menghadirkan saksi yang Widi dan Mega itu yang awalnya tidak tersentuh oleh siapapun tapi berhasil kita hadirkan dan di situ dinyatakan pada pukul 22.05 sampai 22.00 sebelum pukul 11.30 itu pada tanggal 27 masih berkomunikasi. Kita juga buktikan bahwa betul Mega dan Widi itu berkomunikasi dengan Vina dan Vina saat pergi itu dari rumah Widi dan menggunakan pakaiannya Vina. Itu bukti-bukti yang bisa kita hadirkan. Masalah ekshumasi kan sepertinya gitu. Itu kan memang bukan kita yang ini, tetapi institusi kepolisian. Jangan kan misalnya kita memohonkan ekshumasi mengenai kami sebetulnya kan dari tim saja sudah meminta kehadiran lima anggota porsi yang melakukan olah TKP itu saja sulit sampai berakhirnya sidang tidak dihadirkan. Alasannya suratnya belum sampai ke tangan Kapolres padahal yang melakukan olah TKP itu yakin mempunyai data tersendiri mengenai LP kecelakaan itu. Karena pada saat disiang itu sketsa yang dihadirkan oleh majelis itu tidak diakui oleh anggota polres sumber itu sebagai sketsa kecelakaan yang mereka buat. Jadi jangan lakukan ekshumasi untuk suratnya kan permohonan aja yang diabaikan gitu. Prof. Hibnu, kalau misalnya ini Polri tidak melakukan ekshumasi kalau kita lihat sangat tatal juga permohonan ekshumasi mereka merasa ini peluangnya sangat kecil gitu. Apakah kemudian ada pihak di luar institusi Polri yang bisa melakukan scientific crime investigation mundur lagi ke delapan tahun lalu? Untuk membuktikan secara ilmiah apa ini yang sebenarnya terjadi gitu? Yang sebenarnya terjadi memang kenapa waktu itu tidak lakukan. Tidak lakukan. Ini memang pertanyaannya apakah memang tidak tahu atau tidak tahu atau memang cukup apa itu terjadi yang terjadi. Cuma yang menarik begini, Bu Titin. Ketika yang melakukan penyidik ketika itu siapa saja. Saya kira penyidikan itu akan datanya lengkap lah. Ketika lapan tahun yang lalu misalkan berita acara pemeriksaan ketika itu. Bagaimana itu. Itu saya kira bisa diminta kembali itu. Bisa dimintakan untuk dihadirkan. Karena ini bagian dari pengungkapan suatu perkara. Tapi ini kan pemeriksaan perkara. Sekarang padahal ini adalah PK. Takut saya gini, Bu Titin. Ini kan PK itu adalah permohon dalam arti perdata. Pemohon-termohon. Ketika pemohon yang dimintakan apa? Adalah tentang sakatata. Takut saya nanti hakim melihat loh ini nggak dimintakan suatu pemeriksaan awal atau jadi pemeriksaan awal lagi? Bukan pemeriksaan apa namanya perbuatannya atau pemeriksaan. Ini yang saya kira harus hati-hati jaga. Karena dalam permohonan PK itu hakim atas memutus ya apa yang dimintakan. Yang memintakan adalah sakatata tidak tepat di tempat. Sakatata ada di luar. Sehingga tidak tahu apa-apa yang terjadi. Karena anak-anak kalau topo diminta tidak tahu mengerti apa yang terjadi suatu peristiwa. Ini yang saya khawatir. Dalam konsep ini. Karena perdata itu hakim tidak aktif. Pasif. Seperti ini kan beliau kan pasti banyak A, B, C, dan sebagainya. Ini mudah-mudahan konteks ini adalah hakim berbijak pada kepentingan yang obyek. Saya ingin mengandalkan itu, Mbak. Melihatnya seperti itu, Mbak. Oke. Prof. Hibnu begini. Kalau kita lihat ya dalam keterangan yang disampaikan ahli juga bahwa penyebab kematian yang dituliskan dalam hasil visum itu, itu kan menyatakan bahwa kematian tidak wajar. Tapi memang tidak detil itu dituliskan di situ. Anda melihat bahwa hasil visum yang tidak detil seperti itu, apakah bisa jadi dasar hakim pada persidangan itu kemudian bisa memutus ini karena pembunuhan, karena kematiannya, karena kecelakaan, atau karena pembunuhan, atau seperti apa, Prof. Hibnu? Ya, visum adalah suatu alat bukti yang menggambarkan ketika peristiwa itu terjadi. Maka dibuatlah suatu keterangan tertulis oleh dokter. Nah, visum itu akan menggambarkan, sebetulnya kalau visum yang baik, saya kan dosen kriminalistik ya, harus melusakkan situasi kondisi si jenazah, situasi jika wajar itu karena apa? Harus jelas, benda tumpul atau benda lancif. Oke, jadi kalau kita lihat, visum ditemukan benda tumpul, tapi dalam albukti ada benda lancif, itu visum tidak berguna. Oke, jadi kalau misalnya hasil visum itu tidak lengkap dan tidak detil, harusnya tidak bisa menjadi dasar hakim mengambil keputusan? Nah, sulit membuktikan. Karena jelas, tadi saya akan contohkan, ketika barang bukti ditemukan benda tajam, tapi visum menatakan benda tumpul, visum tidak berguna. Jadi visum itu bukan sebagai alat satu-satunya, visum hanya untuk mendukung ketika barang bukti ditemukan. Prof. Ibnud, pertanyaannya kemudian adalah, apakah ketika hakim kemudian tidak yakin dengan hasil visum, hakim bisa meminta dilakukan ekshumasi? Sangat bisa. Karena untuk memastikan, hakim jangan sampai sesat, hakim keluh, karena memutuskan sesuatu yang keliru. Disinilah suatu pembuktian yang masih abu-abu. Karena kematian itu harus jelas. Disebabkan benda tumpul, benda tajam, atau racun. Racunnya seperti apa, kualitanya seperti, harus jelas. Penyebab kematian. Itu kalau kita kasih dalam ilmu penguapas suatu perkara itu. Baik, terima kasih Prof. Ibnud, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Bu Titin, terima kasih juga. Saya tahu Anda lelah juga dari lengan persidangan begitu panjang. Tapi terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.